Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa Pasca Operasi Tangkap Tangan Bupati Cianjur, Suasana Pendopo Kabupaten Cianjur dan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sepi. KPK menangkap Bupati Cianjur Irfan Rifano Muhtar dan sejumlah orang yang diduga terlibat suap terkait anggaran pendidikan. Beginilah Suasana Pendopo Bupati Cianjur dan Kantor Dinas Kebudayaan Kabupaten Cianjur pasca operasi tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Ragusiang. KPK menangkap Bupati Cianjur Irfan Rifano Muhtar dan lima pejabat lainnya yang diduga terlibat suap terkait anggaran pendidikan. Setelah digeledah KPK, ruangan Kadis Dik Cianjur Cecep Sobandi di lantai 2 sepi. Pintu ruangan pun dalam keadaan terkunci. Begitu juga Kantor Kepala Bidang SMP, Kabit Rosidin tidak terlihat. Hanya ada beberapa PNS. Dalam OTT Bupati Cianjur, petugas KPK menyita sejumlah uang sebanyak 1,5 miliar rupiah yang diduga digumpulkan dari Kepala Sekolah sebagai barang bukti operasi tangkap tangan yang diduga suap terkait anggaran pendidikan Kabupaten Cianjur. Saat ini Bupati Cianjur dan sejumlah orang yang diamankan masih diperiksa secara intensif di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Kepala Bagian Humas Kabupaten Cianjur, terkait OTT Bupati Cianjur, pihaknya baru mengetahui dari pemerintahan media online. Pihaknya juga menjelaskan pelayanan terhadap masyarakat akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Bupati Cianjur, perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini pemerintah Kabupaten Cianjur baru mendapatkan informasi melalui media online yang sudah tersebar kemana-mana. Kami juga sampai saat ini masih menunggu informasi berlanjut dari pihak KPK seperti itu. Apa mengambatkan itu yang terjadi? Seluruh pelayanan kepemerintahan di Kabupaten Cianjur akan tetap berjalan normal seperti biasa, tidak terganggu tersebut berkenaan dengan pemberitaan atau informasi terkait. Selain itu, hingga saat ini pihaknya masih menunggu konfirmasi dari KPK.